Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Henry81 Servis elektronik Hari ini kita kedatangan Motor kipas angin Ini yang punya kipas angin ini Dia hanya membawa motornya ke sini Jadi Katanya kerusakan motor kipas angin ini Dia sudah memperbaikinya di rumahnya Namun Tidak berhasil Dan dia sudah mengganti Kapasitor Kapasitor sudah diganti Namun kipas angin ini Tetap tidak mau berputar Dan hanya berdengung Ini Kapasitor Sudah diganti Ini juga milik yang punya kipas angin ini Dia punya kapasitor di rumahnya 2 Jadi dia sudah mencoba memasang kapasitor ini Namun kapasitor ini setelah dipasang Tetap Kipas angin ini tidak mau berputar Namun kipas angin ini jika kita putar Dia lembut Tidak ada masalah Ini lancar Putarannya lancar Dan setelah kita ukur Ini coba kita ukur Ini sudah kita buka Ini coba kita ukur Kita ukur ini Jadi coba kita ukur Nomor 1 Kita ukur nomor 1 Ini kita ukur Jadi ini kita lihat di Kita lihat di posisi jarum Oke guys Ini kita lihat di jarum ini Jarumnya sudah kabur Nanti akan kita ganti baru ini Oke ini nomor 1 kita ukur Setiap berjalan Kita putar Nomor 2 Nomor 3 dia jalan Oh ini nomor 3 Yang tadi nomor 2 jalan Kemudian kita matikan Kemudian kita ukur lagi Nomor 1 dia tidak jalan Nomor 2 jalan Nomor 3 juga jalan Berarti kipas angin ini Kerusakannya dia Di jalur Speed nomor 1 Itu putus Jadi cara memperbaiki Kipas angin ini Kita tidak perlu Membongkar motornya Ini Tidak perlu kita bongkar Cukup kita buka Di bagian stop kontak ini Ini Nah lihat di sini Ini nomor 1 Dia tidak jalan Kalau kita ukur nomor 2 ini jalan Jadi caranya Ini teman-teman lihat Ini caranya Nomor 1 Dan nomor 2 ini Lihat ini Nomor 1 Dan nomor 2 ini Sudah kita buka Tabelnya sudah kita Buka Kulitnya Ini Jadi antara nomor 1 ini Dan nomor 2 ini Kita gabungkan Oke Ini kita gabung Kita gabung seperti ini Jadi dia tidak menggunakan Speed 1 lagi Tapi dia langsung Menggunakan speed 2 Dan 3 Oke Ini setelah kita gabungkan Ini Motor kipas angin ini Akan kita coba Jalankan Kita coba Pakai isolasi kertas Untuk melihat putaran ini Oke Kita coba lihat Jadi ini Kabelnya Yang nomor 1 Dan nomor 2 Digabungkan begini ya Digabung begini Tapi nanti ini harus Disolasi ya Ini hanya untuk Percobaan Nanti kalau dia sudah Berputar Nanti akan kita Solasi Jadi ini Kita gabung Kemudian kita Kita lihat Apakah dia Mau berputar Kita lihat disini Kita lihat disini Oke Ini yang sudah Yang sudah kita gabungkan tadi Kemudian Kita colokkan Kita colokkan listriknya Ini kapasitornya Ini kapasitornya Sudah kita pasang Kapasitor yang aslinya Kita kembalikan Kapasitor yang aslinya Kemudian Ini Kita coba Kita coba Cokkan Dan kita Putar Kontak ini Oke Dan Kipas angin pun Dia sudah mau berputar Lihat teman-teman Ini Dia sudah mau berputar Nomor 3 Dia sudah mau berputar Tapi dia tidak menggunakan Speed nomor 1 lagi Dia langsung ke Nomor 2 Dan nomor 3 Oke Itu ya teman-teman Kalau Menjumpai Kerusakan Kipas angin Apabila diukur Speed 1 nya putus Tapi speed 2 nya masih jalan Speed 3 nya masih jalan Caranya Caranya sangat mudah Kita tidak perlu Membongkar-bongkar Motor Kipas angin ini Cukup kita Jamper Cukup kita Jamper Kabel Jalur speed 1 Dan speed 2 Ini Kita jamper Dan kita Solasi Oke Dan kita coba Hidupkan Dan dia mau hidup normal Oke Jadi kalau Menjumpai Kerusakan Seperti ini Ini adalah Cara yang Paling mudah Oke teman-teman Jadi Itu saja Dulu Untuk Hari ini Dan jangan lupa Subscribe Like channel kami Mohon dibantu Untuk Kedepannya kami Lebih banyak Membuat konten-konten Yang bermanfaat Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih